Intro Ngobrol santai penuh inspirasi, santai aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di ngopi bareng Ustad Ngobrol santai penuh inspirasi bareng gue Senja Farahadar dan santai aja Nah sekarang udah duduk Sama seorang yang dulunya gue ngefans banget Dari kecil banget dan selalu ngeliat di layar kaca Alhamdulillah ini bisa siror terahmi secara langsung Abah Haji Komar Apa kabar Abah Haji Alhamdulillah kabar Sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Cuma kurang tinggi sama kurang ganteng dikit Kurang tinggi sama kurang ganteng Kalau tensi darah sih normal Cuma tinggi badannya gak normal Mbak Haji Mbak Haji sekarang ini sudah masuk kategori makhluk langka Karena? Makhluk yang sudah harus dilindungi undang-undang perubakala Umur berapa Mbak? Umur berapa Mbak? Masih kecil Tubuhnya kecil Umurnya enggak Mbak Masih kecil baru 27 27 sisanya Tujuh tubuh Enggak juga Pokoknya Jangan ngomong keumur Berarti Sama dengan ayah Ayah segitu Ayah anda ya Ayah seumuran itu Sehat panjang umur Tapi alhamdulillah sama-sama sehat Sama kayak Abah Haji Masih aktivitasnya Wus, 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 wus Iya Harus diisi dengan kegiatan memang Bah Cerita dong dari dulu ngapain aja Karena mau dibilang politisi Iya Komedian Sempat Sempat saja Jadi awalnya komedian Aslinya dari tahun 76 Saya sudah tampil Sebagai pelaku seni panggung Tradisional malah Pemain reo, pemain calung Saya puncak silat Dan 76 itu Sudah sambil melawak Jadi Seni peran sambil melawak Iya, 76 Dari mana melawaknya Keluarga emang lucu Saya gak boleh Lihat orang banyak dikit Pengennya bikin orang ketawa aja Sudah Ada semacam Gen ya Talenta gitu ya Ada Iya ada dorongan dari dalam gitu Untuk Kalau ada apa-apa saya gak bisa Serius, harus ada distorsi Ada patahan-patahan Sehingga Jadi Dinamikanya jadi gitu, hidup gitu Tahun 76 saya sudah melawak gitu Terus sekolah guru Tahun 1981 Saya lulus sekolah pendidikan guru Oke Jurusan taman kanak-kanak lagi Oh guru TK Iya SPG TK Tahun 1981 Sekolah pendidikan guru TK Di mana tuh bah? Di Jakarta Selatan SPG Negeri 2 Halimun Itu Di Jakarta Selatannya Itu Jadi kepala sekolah TK Tahun 1982 sampai 1986 Ngajar SD siangnya Jadi saya lulusan SPG Sekarang udah gak ada SPG Sekolah pendidikan guru di Indonesia Sudah dihapus Tapi ada, masih ada SPG Tinggal satu di Lampung sekarang Masih ada SPG Kalau saya tahu Sekolah pendidikan gajah Oh iya iya Gajah Gajahnya duduk lagi Kalau Ramadan biasanya Maksudnya Kita mesti malu sama gajah Gajah aja sekolah Kalau dulu Di Jawa Timur Yang paling terkenal itu Sekolah guru itu Ikip Malang Ikip Iya Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Oh Saya gak tahu malah singkatannya Oh Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Ikip itu Ikip Malang itu terkenal Terkenal Padahal dia masih Malang Kalau seneng Apalagi Iya makanya Pikiran Nabi Padang Gilaan Makanya saya jadi host Karena gila tadi Wah Mereka di komedian Komedian Pendidikan Iya guru aslinya Guru Terus politisi juga kan Tahun 83 itu 2003 Kan aktif di panggung Seni panggung Dan film Sama grup lawak Tom Tam Group Waktu itu Pertama tuh Tom Tam Group Iya Tom Tam Group tuh Tahun 76 berdirinya Sama siapa aja Pak? Haji Kimung Haji Firman Haji Ogut Haji Komar Ini sudah almarhum semuanya Tinggal Haji Komar Tinggal Haji Komar Jadi angkatan saya itu sudah Gak ada rata-rata Itu jamannya Haji Jojon Haji Cahyono UU Joy sudah Almarhum semuanya Kalau Haji Jojon tuh setelah Yang berempat ini? Sama-sama tuh Tom Tam Group Jayakarta Group Surya Group Surya Group tuh Jalal Herikoko Naryo Ya Allah udah keadaan semua Iya saya pernah juga Jadi grup satu grup lawak Dengan Ayah Handanya Didi Kempot Didi Kempot tuh adiknya Mami Prakoso Iya Itu ayahnya Saya pernah satu grup Dengan ayahnya Padahal Didi Kempotnya aja Udah Udah almarhum Abah pernah sama Ayahnya Ayahnya Abah lupa namanya Ayahnya Oh itu komedian juga Komedian beliau tuh Seniman Tradisional Mbak ini gak Bisa cerita Bedanya komedi dulu Dan sekarang Walaupun kita yakin Setiap zaman Pasti ada Teksturnya sendiri ya Tapi kalau paling gak Yang Abah perhatikan Karena Abah nih lintas generasi Jadi yang pengen tahu Bedanya komedi dulu Dan sekarang apa Kalau Komedian Kalau Istilah komedian itu kan Baru muncul belakangan ini Iya Kalau Kami itu Senang lebih senang Mendengar Pelawak 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 itu Kata-kata Indonesia Kalau komedian Kan bahasa Bahasa luar Indonesia Iya Walaupun sekarang Ada organisasi Namanya Persatuan Persatuan Seniman Komedi Indonesia Semua seniman pelawak Ada disitu Paski Itu Kalau dulu Ilmunya lewat Untuk penggali Acting itu lewat sekolah Lewat kuliah Di Jurusan Acting Namanya Kalau dulu jadi Sekolahnya ya Di kehidupan Dan modalnya Talenta Talenta School of life Sekolah kehidupan Itu yang saya lakukan Yang Abah lakukan School of life Sekolah kehidupan Jadi saya lihat Orang itu Setiap orang itu Adalah guru Dan setiap tempat Adalah sekolahan Seperti itu Dan berarti Panggungnya dari Panggung-panggung Dari panggung Tradisional Lokal Ditempat Disana Baru naik ke Panggung nasional Televisi Kapan pertama Ke televisi 78 Saya sudah masuk TV itu Hitam putih Waktu itu Oh udah ada Acara Di Kobuzeri Itu hitam putih Oh belum TV nya yang hitam putih Terus Itu acara apa Pertama kali Ya Yang ringan Yang lucu Di TVRI dulu Yang ringan Yang lucu Cuma 10 menit 15 menit Oh itu Lawakan Lawakan Itu Karena kelihatan Produser pas Manggung di daerah Atau gimana Ceritanya masuk TV TVRI Punya Punya Catatan Gak tau juga Dari mana ya Misalnya Ada sederet Grup Lawak Yang Menonjol Di Ibu Kota Terutama Itu yang kemudian Kami dihubungi Dan atau kami Bikin Proposal Ke TVRI CV gitu ya Iya CV Berarti Abah ke Ibu Kota Kapan Abah sih Gede diwa Ibu Kota Oh gedenya Di Ibu Kota Sebenarnya Belasteran sih Belasteran Belasteran Kalau Ibu Bunda dari Indramayu Dekat Cirebon Kalau Ayah Anda Dari Pandeglang Banten Lahir di Jakarta Tahun Tahun 65 Abah sudah Di Jakarta Barat Jadi Abah ini Sebenarnya ya Sejak lahir Sudah di Jakarta Iya Coba Belasteran Belasteran Nah ininya Darahnya aja Belasteran Belasteran Tapi Soalnya Lebih kelihatan Seperti orang Sunda Abah Ada yang bilang Orang Sunda Ada yang bilang Orang Gila Seperti Kalau Abah Kalau ketemu Sama orang Sunda Jadi orang Sunda Ketemu sama orang Sumatra Jadi orang Sumatra Bahasa Sunda bisa Bap Ketemu sama orang Jawa Ya jadi orang Jawa Cuma Belakangan ini Abah sering ketemu Sama orang Gila Itu Orang Gila Wah Penampilannya Yang sekarang ini Gini itu Apa maksudnya Dan gimana ceritanya Nih Pak Iya Tiba-tiba dari Komedian Kemudian pendidik Politisi Jebren Tiba-tiba gini Mantan pejabat Tinggi Negara Lagi ya DPRRI Dua periode DPRRI Jadi mantan Pejabat Tinggi Negara Walaupun Badan Abang Tidak tinggi Tidak tinggi Padahal tapi Jabatannya tinggi Nah Kemudian sekarang ini Gimana ceritanya Dan apa maksudnya Ini Pak Penampilan gini Ini upaya dari Unbranding Bukan rebranding Oh Tidak di branding Berarti Ini Kembali kepada Khitoh Abah Komar Aslinya Begini Kayak gini Aslinya Abah sempat Dibutakan Oleh hedonisme Abah sempat Tertutup Karena Hubut dunia Cinta kepada dunia Iya Jadi Abah Unbranding kembali Kepada Khitohnya Oke Gitu Dan Emang selalu gini Pak Pakaian Iya Sederhananya Seperti ini Terus Yang Aku lihat Tadi Gak pake sendal Emang Iya Ini hampir Dua tahun Ini Abah Gak pernah Pake sendal Dua tahun Gak pake sendal Kemarin ke Saudi Arabia Ada sempat Ibadah umroh Kan dua minggu Sampai tiga minggu Minggu disana Cukup panas Sekali Iya Bukan cukup panas Sangat panas sekali Kalo gak pake sendal Tapi Abah Biasa-biasa aja Karena udah biasa Semua warga disana Liat Abah Aneh Iya Orang gila nih Gila Tapi Emang Tapi memang secara Refleksinya dapet itu Dapet Dan ada tuntunannya kan Dari Imam Malik Imam Malik Tiap ke Madinah Gak pake sendal Karena mau ngambil Bekas Para sahabat Nabi Dan Nabi Muhammad Asarnya Saya ketika Madinah Mekah Kemudian Yemen Juga Itu lah Ihh Subhanallah Pake sendal Gak Gak pake sendal Saya Alhamdulillah gak pake sendal Gak pake sendal Gak pake sendal Alhamdulillah Apa Merasakan Apa kayak Hangatnya disana Panasnya Dinginnya Semua kita rasakan Menyatu 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 Bersatu Bersatu Dengan alam Tapi kalo Abah Sampai ke tanah air pun Udah berapa tahun Bah Dapet sendal Dua tahun ini Masuk Ke Pertemuan Pertemuan Nasional juga Beberapa Orang menteri Sudah memaklumi Dan menerima Abah pernah masuk Mana yang paling GCC Gak pake sendal Jakarta Convention Central itu Center Balai Sidang Waktu itu Pertemuan Kongres Nasional Dan banyak Menteri Gak ada yang berani Tegur Cuma ada Pamdal GCC aja Yang tegur Pak Haji Mohon maaf Kok gak pake sendal Takut gak boleh masuk Ya kalo udah gak boleh masuk Gak apa-apa Abah pulang lagi Tapi semua Cuma Peranggilan Sudah Pak Saya bilang sama Abah bilang sama Petugasnya Abah di belakang aja Duduknya Gak paji itu Jatahnya paji di depan Udah ada Bareng-bareng Mantan DPRRI kan Asik-asik aja Sekarang sudah Udah dua tahun Sudah hampir dua tahun Sudah Menerima Penampilan seperti ini Enaknya Orang gak pake sendal itu Pengalaman saya Di Masjid Nabawi Dan Masjid Hilharam Itu Saat sholat Gak mikirin sendal Iya Kadang kita di masjid Sholat Mikirin sendal Sendal ilang gak Paling tidak kan itu kan Iya Paling gak Itu lah Dan Gak ada ceritanya Sendal ilang Karena kan Di Masjid Hilharam itu kan Masjid Nabawi juga Pintunya banyak Kadang kita naruh sendal disini Lupa Tadi di pintu berapa Akhirnya Bingung Kalau mau masuk Ada tempat wudu disitu Tempat wudu Bersihkan Iya bersihkan Kalau kotor Dan rata-rata kan hotel Kalau disana Udah turun Udah pelataran Masjid Hilharam Atau Masjid Nabawi kan Seperti itu Itu Alhamdulillah sih Sehat-sehat aja Sehat Pak ya Tapi pernah kena Duri atau beling gak Enggak Durinya yang patah Belingnya yang pecah Belingnya yang pecah malah Jangan-jangan aku udah lumpi Pengalaman haji gimana Pak? Apa sih mau jujur ya? Iya Apa sih mantan petugas haji dan umroh aslinya? Oh ini apa? Temus tenaga musiman Iya musiman Enak dong haji plus kasih duit? Iya ada Satu Biro perjalanan haji Kemudian melihat Abah sebagai Seorang seniman Seni panggung dan film Kemudian memberikan apresiasi Dan memang Diberikan tupoksi Waktu berangkat disitu Jadi Dalam waktu 4 tahun itu Setiap tahun berangkat Jadi tahun 88 89 90 91 Padahal waktu peristiwa Minah yang pertama Terowongan Minah yang banyak korban Abah disana Iya tahun 90 Iya 1426 korban Iya Itu Tragedi ini lah Tragedi besar lah ya Sebelum tragedi krim kemarin Iya Oh abah disana Pak? Disana gitu Apa yang Akhirnya ini Pak Apa Pengalaman yang didapet Pak? Dengan 4 kali haji Yang salah satunya ada tragedi Minah itu Cerita aja lah Pokoknya Pak Biar kita nih Paling gak Kalaupun belum haji Dapet Cerita-cerita pengalaman haji Buat bekal kita nih Iya abah Dibilangin sama orang tua Kak Abah Minum pipi? Oh seharusnya saya yang bilang gitu Saya dari tadi mau minum Gak dapat kesempatan Karena abah nih Usianya boleh senja Tapi kata-katanya juga senja Itu bikin kita semangat gitu Gak sempet mau minum Cuma ini karena udah Kaus Pak Dan biar Ngopi bareng ustadnya itu beneran Pak Ngopi bareng ustad kapan minumnya nih Kok gak ada minumnya? Mohon maaf ya Bib Jadi nganggu Enggak Enggak Pak Saya yang enak Ini abah sangat terhormati loh Merasa dikasih Canggirnya boleh bawa pulang gak? BPKH BPKH soalnya nih Iya Itu BPKH Canggirnya boleh pulang nih Lumayan buat promosi Iya Nanti abah kan bikin quote-quote Ada BPKHnya Bagaimana pengalaman haji? Abah dikasih Nasehat sama orang tua Kalau ngaji Ampe tuntas Jangan ngaji setengah-setengah Apapun pekerjaan kita Kalau dilakukan setengah-setengah Hasilnya setengah-setengah Itu Kalau kau ingin sukses Kau harus profesional Apa itu profesional? Profesional itu ketika seseorang Selalu mencintai Apa yang dia kerjakan Dan mengerjakan Apa yang dia cintai Cintai apa yang kamu kerjakan Dan kerjakan apa yang kamu cintai Profesional gitu Nah ngaji juga Ngaji harus tuntas nih Karena ilmu itu kan ada Ilmu syariat Torekat Hakikat Makrifat Syariat ibarat lautan yang luas Tidak terbatas Dalam alam syariat Kita berbicara Halal Haram Mubah Makruh Subhat Usuludin Usul fikir Tarikh Islam Dan lain sebagainya Torekat artinya jalan Ibarat perahu yang ada di atas lautan Hakikat Ibarat mutiara yang terpendam Di dasar lautan Kita harus mampu tenggelam Ke dasar lautan Untuk menemukan dan memegang Mutiara ini Siapa manusia yang sudah sampai Kepada memegang mutiara ini Menemukan mutiara ini Dialah orang yang sudah disebut Sudah bermakrifat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Abah dikasih analogi seperti ini Ka'bah Baitullah itu ada dua Ada dua macam Ada Ka'bah Baitullah yang Majahzi Dan ada Ka'bah Baitullah yang Hakiki Ka'bah Baitullah yang Majahzi Adalah Ka'bah yang bisa Dilihat oleh mata ini Dan dijamah oleh tangan ini Adanya di kota Mekah Saudi Arabia Yang harus dimasuki Secara hakiki Yang harus ditemukan Itu adalah Ka'bah Ka'bah yang satu lagi Ka'bah yang hakiki Yang mana itu Al-Qolbu Baitullah Hati adalah rumahnya Allah Tapi kamu gak bisa Dibilang haji Kalau belum Secara ma'bah Zahzi Kesana Melihat dan Menyentuh Ka'bah Yang Majahzi Yang bisa disentuh oleh tangan Wajib hukumnya Itu Akhirnya pergi Akhirnya pergi Dengan segala Rahmat yang ada Grup lawak yang Berangkat bareng Haji dan umro Cuma Tom-tom group Tom-tom group ini Oh se-group ya Satu group Supaya naik kelas Haji itu kan kelas dia Salah satu kelas Tingkat manusia itu kan Ada empat Kelas Mumin Haji Wali Nabi Oke Kelasnya itu Dari kacamata Tasawuf Berpelajari Tasawuf Kodiriah Naksabandiyah Waktu itu Jadi haji itu Satu hal yang Sangat penting Dan itu Wajib Kita Cerai Iya Itu Dan Apapun Jalannya Wajib Ke Tanah Suci Mekah Al-Mukaroma Di Saudi Arabia Nggak bisa Nggak bisa dibilang Haji Kamu Kamu biar lulus Pemahaman Tasawuf Pemahaman Ilmu Islamnya Juga sudah Tuntas Mengerti betul Tentang Syariah Atau rekat Hakikat Kalau belum Mengenjakkan kaki Tanah Suci Sebagai Jamaah Haji Bisa dibilang Haji Karena itu Rukun Dalam Islam Yang kelima Nah Pas disana Gimana ceritanya Pas haji Apalagi Pas ada Tragedi Mina itu Iya Pertanyaan Nabi Yang pas Ada Tragedi Mina Aba Berarti Saat itu Di Mina juga Di Mina Tapi sudah Sudah melewati Sudah lempar Sudah Sudah Melempar Jumrah Sudah Aba sudah Mekah Aba dengar Waktu di Mekah Ada kejadian Di Mina Mungkin Kalau badan Aba Kecil Jadi Pas ada orang Ini siapa Dianggap Ada kecil Dengan badan Sekecil ini Pernah Nium Hajar Aswad Hajar Aswad Iya Alhamdulillah Justru makin Dituntun Pempolisi Oh iya Eh pergi Anak kecil Anak kecil Anak kecil Lebih dulu Cuma Emang ada Jam-jamnya Kalau kita Paham sih Kan Jam-jam Untuk Asik Mencium Hajar Aswad Itu ada Jam-jamnya Iya Gimana Setelah Sholat Malam Tengah Malam Tengah Malam Itu Biasanya Kan Sepi Kita bisa Asik Ngapain Emang Penyakitnya Kalau sudah Di Mekah Itu Males Ke masjid Cukup Disolat Di tempat Penginapan Itu Penyakitnya Terus Kalau Mau masuk Mekah Kan Talbiah Abah Suka Bilang Teman-teman Kalau Kita Males Talbiah Berarti Ada Iblis Di Sebelah Kan Iblis Gak Suka Kalau Kita Talbiah Masuk Ke Mekah Gitu Jadi Kalau Abah Tuh Gak Betadir Penginapan Kalau Bisa Suruh Bisa Nginep Di Masjid Apa Nginep Di Padahal Sekarang Itu Untuk Berangkat Haji Itu Gak Seperti Dulu Mudah Lebih Asik Sekarang Iya Disana Asik Kemudian Naik Pesawatnya Bisa Direkt Langsung Ke Madinah Gak Capek Dan bahkan Dananya Juga Sekarang Itu Dana Hajinya Itu Juga Sekarang Kan Kita Bayarnya Total 49 Juta Setoran Awannya 25 Juta Itu Selebihnya Karena Total Biaya Haji 90 Juta Itu Dari Nilai Manfaat Yang Dikelola BPKH Badan Pengelola Keuangan Haji Jadi Sebenarnya Kita Setolnya Itu 25 Juta Untuk Daftar Haji Tapi Orang Seringkali Akhirnya Milih Mendaftar Yang lain Daftar Untuk Jalan-Jalan Kemana Atau Beli Ini Beli Itu Atau Daftar Konser Padahal Kayak yang Dikeritain Aba Apalagi Secara Tasawuf Spiritual Haji Itu Bukan Cuman Wajib Sesuatu Yang Penting Iya Kenaikan Kelas Kita Sebagai Manusia Gitu Kelas Kelas Manusia Ada Kelas Mumin Haji Wali Nabi Nabi Karena Itu Indikator Ketakwaan Kita Kalau Takwa Itu Analoginya Seperti Karat Emas Kita Tidak Pernah Tahu Berapa Kadar Karat Emas Islam Karat Kita Gak Pernah Tahu Jidat Boleh Hitam Karena Banyak Nihum Sejadah Mentok Lantai Tapi Belum Jadi Parameter Ketika Ucap Tekad Dan Perlakunya Belum Rahman Rahim 24 Karat 18 Karat 23 Karat Dia Ape Karatan Ape Karatan Yang Paling Ditakutin Biasanya Sekarat Sekarat Paling Ditakutin Semua Orang Abis Sekarat Mati Jadi Ketika Kita Memprioritaskan Haji Ketimbang Umroh Katakan Tapi Umroh Bagian Dari Haji Ketika Kita Memprioritaskan Harus Haji Lebih Dulu Itu Kan Allah Tersenyum Dengan Apa Yang Kita Lakukan Karena Ada Tiga Macam Bukan Saya Yang Ngomong Ibn Sinah Yang Ngomong Ada Tiga Macam Orang Melakukan Ibadah Haji Pertama Ada Orang Melakukan Ibadahnya Semata Mata Karena Kepingin Masuk Surga Oke Kalau Ada Orang Seperti Ini Ini Orang Ibadahnya Seperti Pedagang Dia Selalu Main Itung-itungan Dengan Allah Cari Labah Yang Kedua Ada Orang Melakukan Ibadah Haji Semata Mata Karena Takut Masuk Neraka Kalau Ada Orang Seperti Ini Dia Terjebak Dalam Sebuah Kegiatan Ibadah Yang Penting Gugur Kewajiban Ah Gude Sholat Yang Penting Gugur Kewajiban Ah Gude Bayar Zakat Yang Penting Lunas Ah Gude Pegi Haji Yang Penting Selesai Rukun Islam Yang Kelima Di Kampung Sudah Dipanggil Haji Pake Topong Putih Sorban Putih Sehingga Tidak Sedikit Banyak Sudara Sudara Kita Yang Kerjanya Bolak Balik Indonesia Mekah Mekah Indonesia Tiap Tahun Walaupun Dia Sudah Mengalami Pergaulan Islam Secara Internasional Wawasanya Tetap Sempit Bicik Berpikir Dangkal Hati Hidupnya Seperti Katak Dalam Tempulu Nomor Tiga Kata Ibn Sina Ada Orang Melakukan Ibadah Haji Dia Enggak Berharap Sorga Dia Enggak Takut Masuk Nelakah Dia Hanya Berharap Ridha Allah Ya Allah Kata Rabi Aladabiyah Kalau Salat Ku Iktikafku Sujudku Rukuku Iktikafku Dan Haji Semata Mata Berharap Surgamu Kunci Saja Pintu Surgamu Dan Kalau Saja Sujud Dan Ibadahku Ini Haji Semata Mata Karena Aku Takut Masuk Nerakamu Bukakan Pintu Neraka Sekarang Juga Dan Sallallahu Jadi Bukan Jadilah Hamba Allah Yang Bersyukur Ibadahnya Karena Syukur Bukan Yang Ibadahnya Karena Budak Iya Itu Kok Nganawari Minum Saya Saya Nyontohin Sebenarnya Kamu Minum Tadi Dan Juga Kalau Dulu Itu Zaman Abah Haji Komar Itu Kan Ada Yang Namanya Dana Abadi Umar Da'u Da'u Yang Itu Hasil Efisensi Jama'ah Haji Yang Zaman Dulu Dan Itu Pengelolaannya Sekarang Dipegang Oleh BPKH Ini Badan Pengelola Keuangan Haji Yang Nilai Manfaatnya Digunakan Sebagai Sumber Pendanaan Dalam Kegiatan Kemaslahatan Umat Islam Nah Kemaslahatannya Itu Pokoknya Berbagai Macam Melalui Program-program Yang Dibuat Oleh BPKH Untuk Memenuhi 6 Asnaf Yaitu Kebutuhan Prasarana Ibadah Kesehatan Pelayanan Ibadah Haji Ekonomi Umat Pendidikan Da'wah Serta Sosial Keagamaan Dan Bantuan Benjana Misalnya Misalnya Ketika Ada Gempa Waktu itu Di Donggala Palu BPKH Bikin Bantuan Yang Kemudian Akhirnya Menjadi Kampung BPKH Ini Dari Dana Abadi Umat Itu Dan Ini Sifatnya Kerjasama BPKH Dengan Lembaga-lembaga Yang Kompeten Seperti Lazisnu Lazismu Muhammadiyah Basna Sulumazakan Dan Lain-lain Untuk Kemudian Menyalurkan Dana Abadi Umat Masyarakat Nusantara Harus Tahu Betul Hal-hal Yang Dilakukan BPKH Artinya Gini BPKH Perlu Duta Ambassador Brand Ambassador Saya Setuju Habib Jafar Yang Muda Aku Yang Senior Bukan Yang Senior Yang Tinggi Aku Yang Udah Habib Aja Jadi Duta Ambassador Brand Ambassador BPKH BPKH Dengerin Nasihat Abah Saya Setuju Dan tugasnya Tupoksinya Jelas Nasional Ini yang harus Dipahami oleh Rakyat Indonesia Rakyat Indonesia Rakyat Nusantara Karena Banyak Hoaxnya Tentang Hal ini Itu Banyak Sekali Hoax Yang Beredar Di tengah Masyarakat Tentang Informasi-Informasi Yang terkait Dengan BPKH Tadi Misalnya Ini Dana Abadi Umat Dau Ini Kemana Atau Juga Hoax tentang Dana Setoran Haji Kita Yang 25 Juta Sampai 49 Juta Ini Pengelolaannya Gimana Nah Itu Semua Hoax-hoax Yang Beredar Yang Dosanya Itu Serius Banget Karena Bikin Gusar Jamaah Haji Bisa Bikin Orang Yang Mau Daftar Haji Tidak Jadi Atau Yang Udah Daftar Narik Dana Hajinya Atau Yang Tidak Narik Tapi Gusar Gimana Nah Itu Semua Sebenarnya Bisa Diselesaikan Dengan Apa Yang Disampaikan Oral Al-Quran Tabayu Klarifikasi Ke BPKH Karena Utamanya Websitenya BPKH Dan Dananya Dibuat Apa Apakah Sesuai Syariat Akuntabilitasnya Transparansinya Itu Ada Semua Di BPKH Dut Go Dut Deal Deal Sudah Grand Duta Ambassador BPKH Tugas Nasional Ini Dan Ini Yang Ngomong Toko Nasional Abah Kita Semua Toko Nasional Bukan Toko Buku Bukan Toko Dan Itu Sekarang Jadi Agar Sekarang Ada Distorsi Pemikiran Ada Paradigma Yang Kemudian Didistorsi Benar Informasi Juga Didistorsi Sehingga Bukan Menjadi Skala Prioritas Daftar Haji Itu Uli Umroh Haji Jalan 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 Itu Distorsi Paradigma Yang Didistorsi Bahkan Dana Haji Yang Sudah Distorsi Kadang Ditarik Lagi Padahal Itu Kewajiban Kita Ketika Kita Sudah Nyetor Kalaupun Gak Berangkat Berarti Kita Sudah Dihitung Haji Yang Mabur Karena Niat Seorang Amin Yang Telah Terimplementasikan Kata Nabi Muhammad Dalam Sabdanya Itu Telah Menjadi Satu Kebaikan Yang Sempurna Dicatat Sudah Dicatat Dan Bahkan BPKH Itu Sekarang Jadi Melakukan Berbagai Upaya Untuk Mengefisiensi Dana Haji Ini Sekaligus Juga Mendorong UMKM Di Indonesia Itu Juga Melebarkan Sayapnya Ke Arab Saudi Baik Di Haji Maupun Di Umroh Makanya Sekarang BPKH Sedang Melakukan Penjajakan Investasi Di luar negeri Khususnya Di Arab Saudi Untuk Mendirikan Perusahaan Perusahaan Di bidang Kuliner Perhotelan Kemudian Penginapan Transportasi Dan lain sebagainya Untuk Mendukung Fasilitas Haji Agar Lebih Sesuai Dengan Masyarakat Indonesia Kalau Cuttering Makanannya Lebih sesuai Kalau Penginapan Tempat Penginapannya Harganya Juga Lebih Bisa Kita Sesuaikan Plus Biar UMKM Di Indonesia Lu punya Apa nih Gue bikin Rendang Enak Ayo Kita Memenuhi Jamaah Haji Besok Habib Jafar Kalau Dapat Tugas Dari BPKH Keliling Indonesia Jangan Lupa Abah Komar Selalu Abah Komar Selalu Bukan Hanya Dipikiran Tapi Di hati Semoga Saya Ini penting Semoga Doain Saya Jadi Petugas Haji Kayak Apa Insya Allahumma Jadi Allahumma Jadi Alhamdulillah Pokoknya Udah Aman lah Semua Dan Pokoknya Intinya Karena ini Dana Abadi umat Maupun Dana Investasi Harus Dikelola Secara Profesional Hati-hati Dan Sesuai Sariah Profesional Berbasis Islam Berbasis Islam Semuanya Jadi Pokoknya Tenang Tenang lah Karena BPKH Tahu Bahwa Ini bukan Duit dia Bukan Duit Negara Tapi Ini Duit umat Makanya Mereka Itu Menjaring Skema Investasi Yang Paling Rendah Risikonya Banyak Masyarakat Kampung Yang Belum Paham Belum Ngerti Belum Ngerti Makanya Kita Bikin Podcast Ini Ada Gaiden Badan Pengolak Kehuangan Haji Haji Nah Bak Termasuk Abah Sendiri Baru Sekarang Kenal BPKH Udah Lama Udah Lama Karena Ngerti Pejabat Tinggi Negara Mantan Pejabat Tinggi Negara Walaupun Mbak Dana Bang Gat Tinggi Terus Pas Di Sana Bak Pas Zaman Dulu Haji Zaman Dulu Kalau Sekarang Kan Udah Enak Semuanya Tempat Tika itu Apa Namanya Tempat Di Padang Aropah Wukuf Wukuf Padang Aropah Itu Waktu itu Baru Ditanam Pohon-pohonan Yang Ngelolak Dinas Pertamanan DKI Malah Sekarang Udah Rindang Udah Sejuk Itu Kontribusi Kita Seperti Itu Itu Kalau Wukuf Berarti Kipas Angin Atau Udah AC Kipas Angin Yang Besar Yang Ada Airnya AC Juga Sudah Ada Untuk Kelompok Tertentu Sebenarnya Jamaah Itu Ingin Dimudahkan Dimudahkan Dan Prosesi Ibadah Ritual Ibadah Disana Rapih Karena kita Pengen Usuk Dan Fokus Dan Dan Itu Makanya BPKH Ketika Ada Kesempatan Arab Saudi Membuka Syarikat Syarikat Perusahaan Untuk Mengelola Catering Perhotelan Dan Lain Sebagainya Sekarang BPKH Sedang Menjajaki Untuk Masuk Agar Apa Untuk Menunjang Kenyamanan Pertama Jamaah Haji Agar Cateringnya Sesuai Dengan Lidah Orang Indonesia Karena Yang bikin Orang Indonesia Kamarnya Juga Begitu Dan Efisiensi Ini Juga Biaya Haji Akhirnya Bisa Ditekan Dan Yang paling Penting Juga Kita Bisa Masukin UMKM UMKM Kita Kesana Untuk Kemudian Menyiapkan Makanannya Menyiapkan Perhotelannya Kalau saya Optimis Soalnya Kenapa Orang sana Itu Sangat Suka Kepada Orang Indonesia Tiap Ketemu Orang Indonesia Saya Misalnya Ditanya Orang Supir Taksi Indonesia 6 Indonesia Kuaiz Indonesia Kuaiz Bagus Indonesia Kuaiz Iya Jadi Orang sana Seneng Sama Orang Indonesia Karena Ramah Makanannya Enak Kemudian Pokoknya Selalu Bikin Enak Bagi Orang Sana Jadi Kalau BPKH Buka Jalan Untuk Bisnis Catering Perhotelan Kesana Itu Saya yakin Akhirnya Bikin Orang sana Tertarik Kepada Kita Bah Dulu Kalau Haji Berangkat Sampai Balik lagi Ke Indonesia Berapa lama Berapa lama Kalau sekarang 40 hari 40 hari Dulu Sudah 40 hari Sudah 40 hari 40 hari Alhamdulillah Badoain kita semua Bisa Jadi Jama'at Haji Tahun-tahun Mendatang Amin Abakumar Terima kasih Semua ilmunya Dari tentang Haji Tentang Tasawuf Tentang Lawak Lengkap Paket lengkap Sekarang Semoga Abakumar Sehat selalu Abak mengucapkan Terima kasih Kepada Badan Pengelola Keuangan Haji Yang sudah Mengelola Acara ini Dan Abak Merasa terhormat Diundang Bertemu dengan Habib Jafar Sangat egalitarian Sangat Pemasyarakat Kalau Habib Itu kan Identik Dengan sosok Yang seperti itu Iya Besorban Ini Tapi ini Sangat Habib swasta Begini Sangat Indonesia Sekali Sangat Nusantara Bajunya Batik Sangat Nusantara Terima kasih Semoga bisa Selatul Rahmi Lagi Terima kasih Dan Gue selalu Mau ngingetin Bahwa Semua bisa Haji Asal Kita udah Mau Untuk Haji Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sari kata